Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Haris Ulaizi Saya peternak ulat Hongkong Dari desa Ngawongo, Kecamatan Rajinan, Kabupaten Malah Saya peternak ulat Hongkong ini sejak tahun 2010 Alhamdulillah berjalan lancar sampai saat ini Intro Untuk kendala-kendala Pasti ada kendala-kendala Yang pertama untuk di dalam pemeliharaan Ada penyakit-penyakit sudah kedapang Terus ulat bulu Itu pasti ada Pasti ada cara-cara yang gampang untuk mengadap Intro Kalau untuk pemasaran Alhamdulillah sekarang ada Sudah ada penghubung-penghubung Yang siap untuk melangkung sedikit atau banyak Itu pasti siap ditampung sampai Intro Untuk proses budidaya Ulat Hongkong Sangat gampang sekali Untuk pertama Kita siapkan kotak Yang berukuran Variasi Variatif sih Kalau yang saya pakai Ukuran 60 lawan 120 Tinggi sekitar 7 cm Nah itu kita siapkan dulu Baru kita siapkan Pipit Ulat Hongkong itu sendiri Kita besarkan Sampai menjadi indukan Setelah menjadi indukan Ulat itu akan berubah menjadi kepompong Kalau di tempat saya Biasanya dipanggil Untung Untung itu sendiri Nanti dipilih Jangan sampai terkampur Sama Ulat itu sendiri Biasanya Kalau saya Proses pemilihan Dua hari sekali Setelah dua hari sekali Dipilih Untung itu tadi Atau kepompong itu tadi Ditaruh di tempat sendiri Baru satu minggu kemudian Untung itu tadi Akan berubah menjadi kumbang Biasanya kalau disini Dibilang kepe Kepe Ulat Hongkong Setelah Kepompong Kepompong itu tadi Disendirikan Di tempat lain Dalam jangka waktu Sekitar satu minggu Akan berubah menjadi kepik Dan kepik itu sendiri Alat produksi Untuk Budi daya Ulat Hongkong Kepik ini tadi Setelah disendirikan Baru dipilih lagi Antara yang hidup Sama yang mati Setelah yang hidup Disendirikan Baru Ditempatkan Di tempat sendiri Tempatkan tempat sendiri Dan persiapan Untuk ditelurkan Untuk bertelur Ini membutuhkan Waktu Kalau saya Biasanya Sekitar Satu minggu Setiap hari Sabtu Kita selalu Menelurkan Ulat Hongkong Dari Setelah Satu minggu Kepik itu Ditelurkan Baru Di Ayak Ditusahkan Antara kepek Sama Polan Setelah dipisahkan Kepik itu sendiri Ditelurkan lagi Dan Polar Polar yang ada di Kepik ini tadi Itu sudah tercampur Sama telur-telur Ulat Polar yang Sudah dipisahkan Itu Didiamkan Selama Tiga minggu Didiamkan selama Tiga minggu Setelah Setelah tiga minggu Disitu Sudah muncul Ulat-ulat Hongkong Yang masih kecil Dari Tiga minggu Itu tadi Dipindah ke tempat Yang lebih besar Baru Proses Pembesaran Ada disitu Untuk proses Proses perawatan Sangat mudah Sekali Kita cuman Memberikan makan Setiap hari Biasanya saya pakai Makanan Pepaya Yang masih muda Atau Ampas tahu Atau Atau Ubi Bisa juga Itu terserah Dari Teman-teman semua Setelah umur Sebelas minggu Dari Proses Telur Telur peneluran itu tadi Kita Baru bisa memanen Bagi teman-teman Yang membutuhkan Alat-alat Sarana Atau Ulat Hongkong Itu sendiri Ataupun Bibit Bisa nanti Menghubungi saya Haris Udaibi BINOMER 0812 3127 6402 BINOMER coreіль . WireOO . The